selamat menikmati di beberapa waktu yang lalu di channel youtube studio saya itu dapat pemberitahuan seperti ini di gmail saya juga dapat pemberitahuan seperti ini apa maksud dari pemberitahuan itu teman-teman disini saya mencoba menjelaskan apa yang saya mengerti dan pahami mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih lebih tahu lah tentang informasi ini jadi intinya disini dari pihak youtube ingin setiap video yang kita upload jika itu untuk anak-anak kita harus memilih opsi video ini untuk anak-anak jika bukan untuk anak-anak teman-teman harus pilih bukan untuk anak-anak hanya itu saja yang diminta dari pihak youtube tentang klasifikasi video saya tidak tahu apa tujuannya tetapi intinya dari pemberitahuan itu bagaimana cara kita menanggapi pesan dari youtube itu ada di pengaturan teman-teman dan bagaimana cara mengaturnya begini teman-teman tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe channel saya teman-teman oke begini caranya teman-teman nah pertama-tama teman-teman kita masuk di youtube studio kita ini maaf ya rekamenya agak aneh-aneh begini kalau sudah masuk ini saya kasih contoh satu video ya saya buka satu video terus kita pilih edit yang ada gambar pensil itu seperti pensil kita pilih edit kalau sudah masuk di edit edit video kita tekan tombol setelan lanjutan nah di dalam setelan lanjutan itu kebetulan disini saya sudah menaruh opsinya itu tulisannya ya tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak jadi kalau video teman-teman itu kontennya anak-anak mainan atau apapun itu teman-teman harus memilih ya video ini dibuat untuk anak-anak maaf ya itu saya juga gak tahu kenapa rekamannya jadi seperti itu intinya teman-teman mudah untuk memilih opsinya itu keterangannya jelas kalau sudah selesai tinggal disimpan teman-teman nah itu saja kalau sudah kita tinggal keluar atau kita mengatur seluruh video itu sama seperti yang tadi oke nah bagaimana teman-teman mudah kan pengaturannya oke teman-teman demikian video saya hari ini kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman semua sampai jumpa selamat menikmati